Intro Hai, masih bareng Wawa di channel Oseram Kali ini Oseram ingin berbagi cerita tentang pesugihan bulu perindu Hmm, bulu perindu itu sebenarnya sejenis benda yang bisa digunakan untuk memikat lawan jenis Semacam pelek gitu Ya, konon katanya sih gitu ya Cerita ini berkisah tentang kelakuan si mamat yang mencoba memikat hati sang pujaan hati lewat bulu perindu Akankah dia berhasil? Yuk kita dengarkan saja ceritanya Mamat menyelinap di antara malam layaknya rubah yang hendak mencuri Perbedaannya mamat dan rubah adalah jika rubah mengigit leher seekor ayam lalu membawanya pergi Sementara mamat melewati jalanan desa dengan membawa burung gagak yang sudah ia bakar dengan sejumlah bumbu Tempat yang ia tuju adalah pohon gayam yang terletak di perbatasan desanya dengan desa tetangga Pohon besar itu tumbuh di antara ilalang-ilalang setinggi pundak sehingga tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang melintas Desa sedang sepi malam itu karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada pukul satu pagi Keadaan tersebut membuat mamat semakin gemetar ketika pohon gayam tersebut menjulang tinggi di depannya Ia membayangkan sesuatu yang menyeramkan di antara ribunan rantingnya yang gelap Hal tersebut mulai memperkuat keinginannya untuk pulang ke rumah dan membatalkan rencana yang telah ia buat Hanya saja satu langkah mundurnya terhenti ketika ia mengingat betapa cantiknya Devi Devi adalah pujaan mamat sejak SMA Meski Devi hanya menganggap mamat tak lebih dari seorang teman laki-laki pada umumnya Perasaan yang dimiliki oleh mamat ini terus ia sembunyikan Meskipun sekarang ia bekerja di kantor yang sama dengan Devi Tidak ada yang berani dikatakan oleh mamat Kecuali basa-basi setiap mamat memboncing Devi pulang ke rumah dengan sepeda motor bebek miliknya Mamat tidak yakin dengan perasaan yang Devi taruh kepadanya Sehingga ia mengusahakannya dengan cara melucuti seluruh pakaiannya Di bawah pohon gayam pukul satu pagi Tanpa mengenakan satu pun pakaian ia memperhatikan sekeliling Karena khawatir ada orang lain yang melihat Lalu mulai membuka rantang yang berisi masakan dari burung gagak tersebut Nyamuk sudah mengerhubungi tubuh telanjang yang sedang menahan rasa takut itu Mamat tak henti menggaruk-garuk sekujur tubuhnya Sembari menahan rasa canggung karena mendapati dirinya telanjang di tempat terbuka Sudah hampir satu jam mamat menahan diri Ia mulai berpikiran untuk pulang Lalu melupakan semua yang ia lakukan di malam itu Saat sedang melamun tiba-tiba dari balik pohon tua itu Muncul sesosok makhluk yang ia tunggu Makhluk itu terlihat memiliki rambut lebat layaknya seekor kera Hanya saja dengan tubuh yang ukurannya berkali-kali lebih besar Matanya tajam dengan sepasang kering besar yang mencuat dari dalam mulutnya Mamat tahu ini adalah genderowo yang akan membantunya mencuri hati Devi Genderowo itu menatar mamat dengan penuh penasaran Sebagaimana hewan menemukan makanan Jantung mamat berdeguk kencang Sebagaimana kecepatan lari yang ia pikirkan Jika makhluk itu menerjangnya Hempusan nafas genderowo yang terasa di wajah mamat Saat dirinya memejamkan mata tiba-tiba tak lagi terasa Mamat sedikit membuka mata Dan melihat makhluk tersebut sedang mencicipi gagak bakar yang ia buat Genderowo tersebut makan dengan lahap Hingga mengacuhkan mamat yang kakinya gementar Meski takut mamat tetap tidak beranjang Ia hanya perlu melakukan tahap terakhir Yakni mengambil sejumput rambut dari genderowo itu Malam itu terasa dingin Namun dahi mamat bercucuran keringat Tangannya ia dekatkan dengan pundak si genderowo Sedikit demi sedikit Setelah dirasa aman Dalam satu gerakan cepat Mamat mengambil rambut dari tubuh genderowo Lalu lari secepat mungkin Melewati ilalang dengan menenteng semua pakaiannya Keesokan harinya Mamat duduk di depan beranda rumah Ia sudah mandi sebersih mungkin Dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki Ia juga sudah membawa dua bungkus ayam bakar Beserta es kelapa muda Mamat mencoba menunjukkan versi terbaik dari dirinya hari itu Hari itu ia yakin Bahwa rencananya untuk meminang Devi Akan berhasil Terlebih ia sudah menyimpan bulu genderowo Di dompetnya yang tipis Akibat membeli semua pakaian dan makanan itu Mamat percaya bahwa rambut genderowo tersebut Akan membuat Devi terpikat oleh Mamat Sehingga tidak ada kata lain Selain ia ketika Mamat menyatakan perasaan Yang sudah ia pendam bertahun-tahun Devi keluar dari ruang tamu Dan sebagaimana saat ia masih SMA Perempuan itu terlihat cantik di mata Mamat Dengan rambut sepunggung dan senyumnya yang manis Membuat Mamat selalu berkeinginan Untuk melihatnya seumur hidupnya Topik demi topik sudah Mamat keluarkan di hari yang mendung itu Hingga dirinya berlabuh pada keheningan Akibat habisnya pembahasan Dalam keheningan ia berpikir bahwa inilah saatnya Untuk menguji kesaktian kesugihan rambut genderowo Dengan penuh kepercayaan diri Mamat menatap Devi dengan senyuman yang lembut Kemudian melimpahkan semua yang ia rasa Tanpa terbata-bata Keesokan paginya Mamat dengan celana pendek Dan tanpa mengenakan baju Pergi ke pohon gayam Dengan menanteng kampak besar Hal tersebut adalah wujud rasa kecewa Atas penolakan yang dilakukan Devi Mamat merasa ditipu Oleh cerita pesugihan rambut genderowo Yang ternyata Tidak mempengaruhi Devi Melainkan membuat Mamat Harus mengetahui secara langsung Bahwa gadis yang ia puja sejak lama Akan menikah dengan orang lain Kecintaan terhadap Devi Berubah menjadi kejolak amarah di hatinya Selama seminggu Ia kerjaannya Hanya mengayunkan kampak tersebut Ke pohon gayam Yang membuatnya harus melakukan hal yang memalukan Orang-orang sempat menghentikan Mamat Untuk melakukan hal itu Tapi ia tetap saja Mencoba untuk menembangkan pohon itu Keesokan harinya Stres dan frustasi Yang tidak dapat dihalau Membuat warga akhirnya Membiarkan Mamat Untuk menjatuhkan pohon tersebut Lagipula tidak ada yang mau berurusan Dengan orang frustasi Dengan kampak di tangannya Eh, gendera wasialan Lihat yang aku lakukan Terhadap tempat tinggalmu yang jelek ini Teriak Mamat dengan penuh kekesalan Tidak ada jawaban apapun Hanya suara keheningan malam Sebagai mana Mamat pertama kali mendatangi Pohon itu Setelah merasa kelelahan Mamat memutuskan untuk pulang Ke kontrakannya Sesampainya di rumah kontrakan Ia tidak mandi Ataupun bersih-bersih Mamat langsung menghempaskan diri Ke kasur Dan memejamkan mata Mamat bisa saja tertidur Jika saja Ia tidak merasa hembusan nafas Yang terasa panas di wajahnya Tentu saja Ia refleks membuka mata Lalu mendapati wajah yang ia kenal Wajah yang mirip kera Bertaring Dan tatapannya tajam Seakan hendak memakannya